Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Jadi pada video kali ini saya akan memberitahu 4 langkah untuk mengatasi Windows 10 yang boros kuota internet saat tethering hotspot ke smartphone Nah teman-teman pastikan keempat langkah ini dilakukan semua Insya Allah auto hemat Cara yang pertama matikan auto update pada Windows 10 Klik logo Windows dan buka setting atau pengaturan Klik update and security Pada tab Windows update Klik advance option Matikan opsi Give me update for other Microsoft product when I update Windows Dan matikan juga opsi Automatically download updates Cara yang kedua matikan auto update apps di Microsoft Store Buka Microsoft Store Klik icon titik 3 di pojok kanan atas Lalu matikan update apps Automatically Nah lanjut ke cara yang ketiga Scan virus Pada langkah ini terserah teman-teman mau pakai antivirus apa Windows Defender Jika terdeksi ada virus Jangan lupa dihapus Oke deh Kalau ternyata gak ada virus di laptop atau PC teman-teman Tapi kok tetep boros ya Langsung saja kita ke cara yang keempat Middle Connection Klik icon wifi atau jaringan Lalu klik pada nama wifi yang sedang tersambung ke laptop atau PC Dan klik properties Scroll ke bawah dan aktifkan Set as Middle Connection Oke itu dia guys 4 langkah ampu biar hemat kuota internet saat tethering hotspot ke laptop atau PC dengan operation system Windows 10 Baiklah sekian video kali ini semoga bermanfaat Jangan lupa untuk berikan like comment, share, dan subscribe Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you guys in the next video Bye